Terima kasih. Mak sama gerandong, motor kesayangan, Mak. Hari ini mau nganter pupuk sekalian bantuin panen kopi di kebun kopinya Nyuragan. Lokasinya jauh bisa di atas bukit. Soalnya, Mak, kopi tumbuhnya kudu di dataran tinggi. Mak mau isi bensin helanya? Bisa bahaya kalau sampai mogok di jalan tuh ayah membensin, atuh. Masa kudu dorong motor sepupuk-pupuknya? Duh, riwuh pisang, atuh. Tuh, panjang banget, Nih. Mau bensin iyo, langganan warga tiap mau isi pasti kudu mantri. Aduh gak teh, tapi lo puluhan, Mak, ya. Lo ngeesok, Mak. Gusti, iyo, apa tersembak, kok bensin gak, Mani? Turunan lah, karung, Mak, yoo. Berat, teh lah, kudu tangkep. Bantuin, teh. Aduh. Eh, bantuin gak? Tentang, teh. Sini, saya bantuin. Gak usah. Belat. Eta, ya, dibuka nih. Iya, dibuka, Mak. Iya, remeh. Kamu ngeesok, gak bawa rolong, Mak. Yo, Mak. Jok, pada ngantri tuh, Mak. Sabar, Mak, sabar. Aduh, ayo. Aduh, ngantri-ngantri. Aduh. Eh, gantul, Mak. Gantul, Mak. Gantul, Mak. Eh, gantul, Mak. Gantul, Mak. Gantul, Mak. Ah, gantul, Mak. wuluh anak muda zaman naum tengerti ngantri apa ya? Udah kelihatan ada motor berbaris panjang, bisa-bisanya nyerobot gitu, nak. Nggak bisa dimahin juragan aku kalau sampai telat. Aduh, ternyata Eta anaknya punya pomben, sin sadayana. Tapi tetep woy atu ya, nggak boleh gitu. Bu, budayakan antri kalau lagi beli sesuatu. Udah sabar, ma mau lanjut ke kebun hula. Kebun kopinya teh ada di lereng gunung Manglayang Timur, Kabupaten Sumedang. Aduh, iya jalan nak, ibu hati-hati kisian. Soalnya cuma setapak, yuk. Masih diopatnya, ya. Aduh, kesel. Kesel. Lelah yang lampan, ya, Pak. Ayo yang gancang. Aduh, kamera men, kalah mau kotor nanya. Kelat, Mak. Mak, air standarnya tuh itu. Air standaran. Aduh, air standaran. Aduh, lihat pesan. Aduh, kemana, Mak. Aduh. Aduh. Kami pisah, Mak. Kami pisah, Mak. Kami pisah, Mak. Tuh, di jalan drama wungkul, Mak. Aduh, punten banyak, punten selap. Aduh. Ayo, engkau, engkau. Panjang jalan drama. Nah, untu. Serena, kopi jadi salah satu komunitas di Kabupaten Sumedang. Luas tanaman kopinya sekitar 3200 hektare. Muka sebar di beberapa wilayah. Sada, Yana. Nih, sekarang itu, Mak ada di kebun kopi sama Neng. Nah, kameramen. Ini tuh namanya, eh, muktanya. Jenis kopinya, jenis kopi Arabica. Dan untuk yang siap dipanennya itu, warna merah. Ayo, Neng. Mak, ini merah nih, Mak. Hah? Aduh, kameramen. Kaya-kaya ini merah kopi. Kaya-kaya ini merah kopinya. Kopi Arabica tumbuh di ketinggian sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Makanya, terherannya, kalau di Sumedang lebih banyak ditanam jenis kopi Arabica sesuai tanahnya yang subur. Karena, tanah di Diete merupakan daerah vulkanis yang dibentuk dari gunung-gunung berapi. Biji kopi Arabica lebih lonjong dan ukurannya lebih besar. Biasanya, matangnya ganteng barengan. Makanya, panen kopinya bertahap. Pak, yuk. Merah, matang, gak dipetik, ya. Hah? Mak, menisah mie, jika cukup banyak. Ruh, kaget banget, nertik-kutik, ya, Mak, pak. Mak, merah udah matang, ya, petik, ya. Mak, bisa kakak, bro. Wih, sama, merahnya, ya. Neng, ini seuruh, antasnya. Antas, muwon. Iya, Mak. Iya, nyalih. Ih, antas seuruh, kia, Neng. Mereka barum, garayanya, apa, ya. Eh, eh, naul. Eh, eh, naul. Eh, naul. Neng, mau banteng, ya, Mak. Aduh, aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Iya, Pak, ronak. Mak, aduh, Mak. Aduh, Mak, jangan, Mak. Aku maha, kan, kopi, Mak. Gila-gila-gila, Mak. Suka, sahanya. Oloh, oloh, bocahkan. Ya, Pak, ya, Mak lagi mati kopi. Biji kopinya, Nuh udah terkumpul, mau langsung dibawa ke pabrik untuk proses selanjutnya. Tapi, Mak, Mak bukan mau ngolah sampai jadi bubuk kopi. Mak mau minta kulitnya buat dijadiin masakan. Aduh, Alhamdulillah, ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kau serengsek. Suur, oke, Neng, sak, Neng. Pak, ya, canakan itu, weh, ke pabrik. Ya, ya. Oh, mohon, siap, siap. Ya, siap, mohon, Pak. Ya, maka, neng, Pak. Ya, Mak, ke pabrik kalahnya, Pak. Pak, ayo, Neng. Assalamualaikum, Pak. Pertama, Nyaita, proses sortir biji kopi. Memang sih, ini dipetik, ini warnanya merah. Tapi ada, weh, biji ini warnanya hejo, ini kepetik. Aduh, kameramen. Nih. Ini tuh, kopi yang tadi habis dipanen. Nah, biasanya sebelum dipanen, sebelum ke mesin itu, kita rendam dulu. Kita cari yang jeleknya. Nah, kalau yang ngambang kayak gini, berarti tuh kopinya jelek. Yang bagus tuh yang di bawah. Tujuan sortir IOG memilih biji yang baik dari segi mutu dan dilakukan di dalam baknu ayah air, nak. Nah, biji kopi nu ngambang kudu dipisahkan, hula. Setelah Eta, masuk ke proses pengupasan kulit biji kopi. Biasanya, Mak pake mesin koskil, supaya lebih cepet. Mak, nyungguh pencangkan kopi. Kamu mau minta kulit, mau dimasak sampai sini. Nyak, ayo ah. Banyak segera juga kameramen. Buku masih segera kopinya. Ayo. A-A, mohon ya. Boleh, Mak. Ayo ah. Tidak masak, Mak ya. Tadayana. Nih, tadi panen kopinya udah esai, Mak-Mah. Dengan sumpah-sumpahnya belum. Bang, bagian masaknya kameramen. Sekarang Mak mau rebus dulu kopinya. Sebelum ditumis, kulit kopinya udah Mak cuci. Dan perebusan bertujuan untuk ngilangin lapisan lendir. Nuh, kesisa di permukaan kulitnya. Sekaligus ngurangin rasa pahit. Tunggu weh, kira-kira 15 menit. Sampai warnanya G sedikit berubah, jadi lebih gelap. Sementara Teteh, bagian ngirisin kikil. Bawang bombay, cabai genot, sama daun bawang yang buat jadi campurannya nanti. Yang biasa tuh. Biasa, Mak. Biasanya. Lengkap nambih atas kikil lah beres. Karena cabainya, sarang bawang. Sebenarnya Mak, campurannya bebas sesuai selera. Jadi, bisa diparyasiin, naun weh. Kalau udah lanjut ditiriskan. Mage mau lanjut bikin bumbunya. Ayam bawang merah, bawang putih, cabai, nudi ulek bersamaan. Lewat dikit, Mak. Bumbu udah jadi, sekarang waktunya menumis. Pertama, masukin minyak gorengnya. Tunggu sampai panas ya. Baru deh masukin bumbu, tomat, cabai genot, kikil, sama kulit kopinya. Dianuk sampai bumbunya tercampur merata. Teteh sebenarnya mirip kalau lagi buat tumis tangkil atau kulit melinjok. Selanjutnya, masukin daun bawang, bawang bobay, sama kembang tahu. Tambah sedikit air, biar gak terlalu kering. Panas, Mas. Panas. Ini kekol, Mak. Itu kulit tahu, ekolet tahu. Iya, kembang tahu. Maten ya. Makan enak. Oh, masih bentar. Tuh, maten. Gak jelasannya. Aduh, kameramen belum ditambah bubuk penyedap, Eta. Makanya belum kerasa. Tersambaran pisang sih aku. Terakhir, tambahin bumbu saus tiram, garam, mecin, kaldu bubuk, dan gula. Banyaknya malah dikira-kira wehnya. Paromanya bikin lapar sadaya, anak. Diaduk-aduk doi kurang lebih 15 menit. Tumis kulit kopinya siap disantap. Ayo, Pak. Bukan cuma emak sama neng weh, nu makan. Emangge ngajak Juragan sama Mamang nu tadi ikut panen kopi. Biar nyobain masakan emak. Pasti pada ketagihan, dak. Tuh, iya mudah-mudah. Mohon ajak. Anak! Wah, pusti. Wilanku layangan bahaya. Kekulit kehanap. Maaf, Mak. Ngejar layangan di kebun kopi, lalu luas kiri. Ayo, enak. Kedek, maam, enak. Kedek, tolong sejauh. Kedek, pundak lalai yang aman, kedek. Kedek, pundak. Kedek, pundak, enak, enak. Ayo. Kedek, enak. Kedek, enak. Kedek, pedek, pedek. Kedek, pedek. Kedek, pedek. Oh, lo, lo, ganggu aja baru lang. Mandi, gemakan bareng gue lah sambil istirahat gitu. Itu capek apa? Ngejar layangan di kebun kopi lu luas kiri. Kameramen, rasanya lembut banget Terus ada sari manis, asam sedikit Tapi enak kameramen, nyuri, mantap Kulit kopi G, segar pisahnya Kulit kopi G mengandung vitamin C yang sangat baik bagi kesehatan Pada Yana, kau bisa Seperti biasa nih, kalau pakai sepatu jalannya susah Sada yang nalak, hari ini tema mau main basah-basahan lagi nih Mama berburu kerang kijing bareng bapak di sawah Seperti biasa nih, kalau pakai sepatu jalannya susah Kamera memang gimana sih, buah sepatu kayak gini Tolong ya, pegangin ya Nah, enak juga nih kayak gini Saryana Jalan di lumpur mah, enakan ngeker, nggak pakai sepatu Kerang kijing yang emak cari ini dah ya Hidupnya di air tawar Selain di sungai, kijing Oge bisa ditemuin di sawah kayak gini Malah nyarinya lebih gampang Karena di sawah mah, airnya dangkal Nih dapat nih Dapat pak Dapat nih Berapa pak? Ah banyak punya Wah, dapat tiga, bapak hebat banget Dapat tiga, kameramen Walaupun kecil-kecil, nggak pahalah Alhamdulillah Simpen Bantuin pak Nyariin lagi Kerang kijing teh, sukanya sembunyi di dasar lumpur Makanya nyarinya mesti diubek-ubek sampai ke dasar Kameramen kamu renang dong Udah pastilah badan mah basah kuyup dan kotor semua Nggak apa-apa lah ya, yang penting nanti bisa makan enak Mandi Sore-sore gini seger banget tuh Ambil cari kerangnya Padahalnya mandi lumpur, bukan mandi susu Tapi nggak apa-apa Sehat tetap, sehat Mesti rajin ngubek-ngubek lumpur nih Saryana Biar bisa dapat kerang kijing yang banyak Kayak emak gini nih Kamu mah jatuh-jatuhin kameramen, ma'ah Bukanku Mana? Sayang kameramen Ih Kamu mah gitu Tapi sejago-jagonya emak nyari tetap weh kalah sama bapak Duh gesit pisang emang ya Tah tingali, baru sebentar aja nyari, udah dapet seember kan Tangkap nih Temparan tiga angka Meski mengendap di dasar sawah, kijing aman buat dimakan Asal dicucina berkali-kali sampai bersih Malah cenamannya kijing oge rendah kolesterol Waktunya memasak Sebelum diolah, kerang kijingnya direndam dulu dalam air bersih semalaman Biar bersih dari tanah dan lumpur Terus kijingnya direbus di air mendidih sampai cangkangnya terbuka Ya, kurang lebih sekitar 30 menit lah ya Setelah cangkangnya terbuka Sekarang kita ambil isinya satu persatu Yang terakhir, buang kotorannya Pijit kayak gini aja Tuh kan keluar Tuh Habis itu cuci lagi sampai benar-benar bersih Lanjut, mas siapin bumbunya Tuang garam secukupnya Terus masukkan kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai merah, sama cabai rawit Uleg sampai halus Selanjutnya tumis deh sampai harum Sekarang tumis bumbunya Pas numis, tambahkan daun salam Laos, serai, gula merah, sama tomat Aduk-aduk sampai bumbunya harum ya Kalau sudah, masukkan kerang kijingnya Terakhir, tambahkan air sama kecap manis sesuai selera Tunggu 10 sampai 15 menit sampai bumbunya menyerap ya Bawa icip-icip dulu ah Bumbunya pas, aku belum Sedap, sudah pas bumbunya Tinggal tunggu sebentar lagi Biarkan kueknya agak kering Ijinnya agak kering Aromanya meniharum Pisan Menu makan kita hari ini sudah jadi nih Mau sudah tidak sabar, ingin mencobain Tapi mati mau tambahin lalapan Sambal dadakan, sambal potnya bakar Biar makin nikmat Aduh, mantap suran Tapi ya mah Mau udah ngilar nih ah Mau sambal Sambal lalapan Tuh, daun singkong kesukaan ini Aduh Ayo Pak, makan Pak Bismillahirrahmanirrahim Gimana Pak, rasanya Pak? Enak banget Enak Pak? Enak banget Alhamdulillah Kayak ikan sapi Duh, nikmat pisan iya masa dah ya nak Makan kerang kijing hasil buruan Di pinggir sawah yang anginnya sepoi-sepoi Rasanya mirip-mirip kayak totok Tapi ini lebih kenyal ya Pak ya? Iya Tapi tetap enak banget Lebih enak Ada kenyal-kenyal aja Pak Segera Mama mau makan dulu Aduh ya Selamat makan Sadayana Sadayana, jangan kaget gitu Aduh Kalau lihat Mama naik pohon Gini-gini Matanya bisa panjat pohon dari kecil Emang sih ada nih aja yang jago naik pohon Mau kayak bisa tuh Entah kenapa setiap melihat buah ini Selalu ngilor Atau kata-kata marah merah kayak gini ya aja Aku udah ngambil Ya di***k Lu ada di mata ini Lu ada di atas pohon Nain Demi mengambil buah ini Sekarang mau panen buah loa Itu kadangnya mirip buah suga Dan warnanya tuh merah-merah banget Jadi siap panen loh Tuh udah merah-merah kayak gini Meski pohon loanya tinggi banget Emang gak takut Matai bela-belain manjat pohon loa Soalnya buahnya temen nih banyak Unik ya si loa ini Tubuhnya teh bergelantungan di sepanjang batang pohon Udah pada siap panen lagi Tah tinggalin warnanya udah pada merah gini Terus ukurannya kira-kira sebesar bakso Sekarang kita panen buah surga nih Ini sangat muda Ini bukan buah surga sih Ini mateng banget ini Sumpurna Kalau hijau berarti masih muda Buah loa ini teh disebut juga buah surga Mirip kayak buah tin Kebetulan buah loa dan buah tin teh Memang masih saudaraan Makanya mirip kan sekilas Udah jauh-jauh ah Disini juga banyak ah Serius aja ya Ambilnya ya Sebanyak tuh Dan aja kayak ke sana-sana Mateh bukannya gak mau naik lagi sampai ke pucuk Pohon loa ini di bagian batangnya banyak pisan getah Kalau kena kulit ya bisa bikin gatel Biar aja deh nanti ada nih yang gatel-gatel Untuk bertahan hidup Pohon loa teh memerlukan banyak air Makanya mereka banyak tumbuh di pinggir sungai atau rawak Nah kalau buah loa itu Biasanya banyak di pinggiran sungai kayak gini Dan kebetulan lagi Beruntungnya lagi pas mateng Jadi siap panen nih ayo Aduh Mau ambil yang langgir-langgir itu susah tapi em Amprol buahnya mau Dapet kan langgir kan Nah buah ini sangat rapuh guys Langsung ke cenggol langsung gajuh Lama-lama ini liru ini dia man Sudah cukup Sudah cukup deh Gak sia-sia perjuangan emas sama Adani Panjat Pohon Panen buah loanya Dapet suur banyak pisan Buah tuh nyamuk bang Buah Loa 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 Boa Boa ya Caranya Buah loa ini teh rasanya manis Sedikit kecut Dimakan langsung bisa Apalagi kalau dicucol pakai bumbu rujak Pedas-pedas nikmat Buah loa itu bisa langsung dimakan Tidak ada rujak Tapi malah besok-besoknya di rujak Cuman memang harus dibuang dulu biji-bijinya Sebagian aja ya yang dibuangnya Biar enggak kerasa keset pas dimakan Yang jelas buah loa ini teh banyak pisan kasiatnya Bisa mencegah sembelit Dan kandungan kalsiumnya baik untuk kesehatan tulang Rasanya pulen banget Iya ya Pokoknya mah Ininya bingung guys Enggak ada manis, enggak ada asem Ini enggak tahu rasa apa Cuma wangi aja Wanginya tuh rujak banget Gimana Sadaiana? Ngiler kan? Pasti lihat kepedesan makan rujak loa ini Susah emang buat dapetin buah ini Tuh ayah di pasar Jadi ya mesti cari di kebun Atau main aja ke kampung emak Mereka Udang! 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 Sekolah pasti tidak langsung main ke sawah buat mancing Kulit jadi hidung Tapi hati senang Resepisan Alhamdulillah Masih ada saat judi Senang Mas, hari ini kita pasang diomboannya Kulit jadi panas Senang Malah ini Masih ada Oh, kelar Mas, jangan kepas Mas, aku rasa Ya, mas, senang Senang, tenang Mas, aku rasa Mas 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 Sampai dapur keraton, Bopanung langsung saksa-saksa masak ikannya. Bumbunya ayam bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, dan garam. Semuanya dipulang sampai halus. Campur bumbu sama ikannya sampai merata, terus diamkan hula biar bumbunya meresap. Sambil menunggu, Bopanung siapin terasi oge buat bikin sambalnya nanti. Terasi ini lor, ini digoreng. Dibuntel godong, main ora ambiar. Minyaknya udah panas, Bopanung langsung jebrungin atrikannya. Sekalian terasinya ya. Garam dan terasi udah, tinggal cabainya atau mau panung. Uleg sampai halus, terus tambahkan irisan kacang panjang. Lanjut di uleg deh. Ini selera ya, Sadayana. Kalau nggak pakai bawang merah juga, tanda naun. Sip, tinggal masukkan ikan gorengnya, terus dipenyet deh. Aduh, mati langsung nelen lu dah ini mah. Jadi pengen ikutan ambil nasi dah di dapur. Aduh, ayah-ayah waenya, Bopanung teh, lagi enak-enak makan. Kok yang mendadak hujan? Aduh, bisa-bisa jadi masakan berkuah. Tuh, ini penanti. Guri pisang ya, Bopanung ikannya. Apalagi makannya ditemenin sambal kacang yang panas. Ini mah namanya menu boros nasi. Jangan sering-sering ya, Bopanung. Beras lagi mahal nih. Mantap, surantap. Sadayana yang belum tahu makan siang apa, bisa tuh dicobain resep sederhana ala Bopanung. Terima kasih telah menonton!